hai hai di sebelah dua baik terima kasih selamat datang berjumpa lagi dengan channel eksis elektronik suramaya kali ini saya akan berbagi sebuah mixer audio merek asli yang baru beli datang dari Jakarta lewat konten ternyata rusak sampai di suramaya oke kami akan coba berbagi terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa di subscribe kawan karena syafrik Anda adalah amal ibadah buat saya tentunya baik saya mencoba sebuah langganan musik yang kami mencoba on lumengkan Kali ini saya kedatangan Sebuah mixer dengan merek Asli ya Ini kerusakannya Gimana ya Ini beli baru Begitu datang karena belinya Online orangnya gak mau kembalikan Begitu datang Ini sudah tidak berfungsi Dalam arti berfungsi normal Kayaknya tapi suara tidak keluar sama sekali Ini sudah saya putar ini musiknya Ini mentok Semua volume-volume juga mentok semua Tapi tetap tidak mau keluar Tapi untuk suara yang lainnya Seperti mic Ini masuk normal Kalau kita masukkan Musik di Di area line input ini Juga normal Ya normal Dan seharusnya untuk memindah Antara USB dan Line input masuk ini adalah ini Tapi begitu ini ditekan-tekan Tidak ada perubahan sama sekali Dan suara tetap tidak keluar Seharusnya kan Ini untuk memindah Ini jalur input masuk ini Terus di Keluar gini seharusnya jalur ini Line dari Tip masuk ini ya Oke langsung saja kita bongkar Apa penyebabnya Simak terus videonya Sampai selesai Jangan lupa Subscribe tentunya Langsung saja kita bongkar Ini masih segel ya Yang namanya beli online ya Orangnya mau Mengembalikan ke Jakarta ya Keberatan lah Mungkin bisa diperbaiki Diperbaiki saja Matanya Ini Kita bongkar saja Ini Jack speaker nya Seperti ini Dan Ini Tampaknya Masih segel ini Kita rusak saja Di mana Ini segel nya Langsung kita cek Ini Bagian Dalamnya Nampaknya kita harus Membongkar total ini Untuk mengetahui Penyebab Daripada Ini Tidak bisa hidup Barang baru ya Gimana Baru Datang Langsung Dicoba Ternyata Kayak gini Dan hal semacam ini Saya rasa Mungkin Tidak ada Kerusahaan Tapi Mungkin ada Kesalahan Dari pabrik Sederan Lepas Atau Gimana Kan Salahnya Pabrik Kurang kuat Inilah penampakannya Setelah kita Bongkar Jalur Saya Kalau mencari Jalur Jalur disini Ini saya lepas dulu Jalur Jalur dari MP3 Ini kan Kesulitan Ini Soalnya Satu PCP Dan komponennya Komponen Baru Semuanya Pakai SMD Jadi Langsung Saya Penggal Saya Saya Curigakan Dari Sakelar Untuk Memindah MP3 Dan Line input Ini Ternyata Saya cek Dari sini Aman Aman Saja Tidak ada Masalah Dengan Sakelarnya Ini Namun Tidak ada Denutan Ketika Disentuh Langsung Saya Lari Ke Mana Larinya Ini Setelah Ditelusuri Ternyata Larinya Itu Ke Channel Yang Ini Channel Yang Ke Empat Ini Ternyata Setelah Channel Ke Empat Ini Saya Coba Pakai Make Yang Ini Channel Satu Channel Dua Channel Tiga Oke Semuanya Channel Yang Channel Yang Ke Empat Ini Ternyata Sama Rusak Tidak Keluar Suara Sama Sekali Dari Input Masuknya Ini Sudah Tidak Keluar Suara Sama Sekali Dan Ini Ada Apa Mungkin IC Ini Mungkin Jadi Satu Dengan Channel Yang Keempat Ini Atau Gimana Sehingga Tidak Tidak Bisa Mengeluarkan Suara Setelah Penelusuran Dari Mulai Channel Keempat Dari Mulai Atas Ini Penelusuran Saya Curiga Kepada Tiga Buah Komponen Dari 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 IC IC 4558 Yang Jenisnya Pakai SMD Dan Ini Potensio Ini Ini Karena Ini Potensio Untuk Membuka Dari Sumbernya Dan Juga IC SMD Jadi 123 Ini Saya Curiga Ini Akan Saya Coba Saya Obek Obek Dulu Bagaimana Nanti Kelanjutannya Karena Ini Untuk Pencarian Kerusahaan Seperti Ini Memang Agak Lama Apalagi Ini Barang Baru Ada Kesalahan Dari Produksinya Atau Memang Ada Komponen Yang Rusak Saya Rasa Kalau Ada Komponen Yang Rusak Gimana Baru Makanya Saya Coba Dulu Ini Videonya Saya Stop Dulu Saya Istirahat Nanti Akan Kita Lanjut Lagi Oke Pertama Yang Kita Lepas Adalah Potensio Karena Itu Sangat Mengganggu Mengganggu Dalam Proses Pengangkatan IC Nantinya Ini Langsung Kita Cek Kita Bandingkan Dengan Yang Sebelahnya Yang Normal Seberapa Kenceng Denyutannya Denyutan Yang Dihasilkan Cek Di setiap Kaki 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 IC Dan Kaki Kaki Potensio Mana Yang Sekiranya Sumber Permasalahnya Itu Dari Mana Oke Oke Saya Curiga Kepada IC Ini Yang Ini Coba Kita 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 Akan Lepas Dulu Melepas Ini Sangatlah Sulit Kalau Tidak Berbiasa Kita Kasih Flug Ya Untuk Ini Untuk Membantu Pelepasan IC Atau Komponen Biar Lebih Mudah Karena Jenis IC Ini Jenis SMD Tidak Tidak Semudah Pelepasannya Tidak Semudah Dengan IC 558 4558 Yang Pada Umumnya Kita Menggunakan Blower Blower Dengan Ujung Kecil Dengan Menggunakan Soder Blower Ujung Kecil Ya Asuk Kita Lepas Lalu Kita Akan Coba Menggantinya Dengan IC Pekas Namun Keliatannya Layak Karena Memang IC Ini Agak Sulit Mencarinya Seperti Ini Pastikan Dia Melekat Oke IC Sudah Saya Pasang Ya Karena Kecurigaan Pada Kedua Buah IC Ini IC Ini Ini Sudah Saya Ganti Tadi Yang Atas Sekarang Kita Mencobanya Kebetulan Untuk Potensio Yang Ini Tadi Saya Lepas Ya Karena Mengganggu Proses Pengangkatan IC Ini Saya Gunakan Langsung Pakai Resistor Begini Untuk Mengganjal Suara Biar Tidak Terlalu Lost Sekedar Untuk Mencoba Nanti Kita Kembalikan Lagi Yang Penting Ini IC Yang Satu Ini Sudah Saya Ganti Semoga Berhasil IC Nya Begini Cukup Kecil Ya Dengan Tipe 4558 Ya 4558 Saya Ganti Dengan Cabutan Ya Saya Ambil Dari Tip Mobil Tip Mobil Lama Itu Banyak Yang Sudah Pakai SMD Itu Banyak Makanya Saya Ambil Satu Yang Sudah Sudah Dipakai Saya Coba Pasang Disini Untuk Mengantinya Saya Menggunakan Resistor Ini Untuk Menghambat Sementara Karena Potensio Saya Lepas Biar Tidak Mengganggu Dan Sekarang Kita Akan Mencobanya Kita Akan Mencobanya Seperti Kerusahaan Tadi Sebelumnya Ini Satu Dua Tiga Ini Channel Ini Bisa Yang Keempat Ini Tidak Bisa Ternyata Berdampak Kepada MP3 Yang Ada Disini Modul MP3 Ini Tidak Bisa Mengeluarkan Suara Karena Ini Dengan Channel Yang Keempat Ini Satu Kesatuan Ada Hubungannya Ternyata Kalau Dengan Channel Yang Lain Tidak Ada Hubungannya Setelah Saya Cek Ternyata Saya Curiga Kepada IC Ini Sudah Saya Ganti Sekarang Kita Saatnya Untuk Mencobanya Apa Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati